hai 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 baik teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita ada trouble kontaknya ini enggak mau on otomatis dia enggak mustater juga kita tadi cek ini relay baterainya ternyata ada masalah ya Oke teman-teman ini biasa kalau kita continuity menggunakan multitester ya posisi continuity ya ini ya Nah ini biasanya nyambung teman-teman ya tapi ini enggak nyambung ya Nah enggak bunyi ya nih nah ini harusnya berbunyi nah ini enggak bunyi ya otomatis eh dia tidak bisa mengkoneksikan jalur ini ya teman-teman ya Hai nah nanti dia seharusnya kalau dia ini masih tersambung jika dialirin arus main dan plus maka terjadi medan magnet dan ini akan bergerak ya bergerak seperti ini ini akan terhubung Hai dan tadi ketika saya cek di unit ini sudah di jumper seperti ini ya teman-teman ya otomatis ini ini sudah sudah enggak berfungsi jadi di jumper cuman di jumper seperti ini ada sisi kekurangannya kekurangannya adalah sistem di alternator dia selalu on otomatis baterainya dalam satu malam dia langsung habis kalau seprosisi standby kalau baterainya enggak dilepas oke langsung saja habis ini kita cek dulu ya teman-teman ya seperti apa dia sampai enggak bekerja ya oke teman-teman ya ini coba kita koneksikan ke baterai ya itu dia tidak berfungsi ya nah dia enggak enggak mau narik nah cuman ini mau kita coba kita perbaiki ya jadi kita enggak usah beli yang baru coba kita cek dulu kalau bisa kita perbaiki kita perbaiki dulu oke teman-teman ini sudah kita bongkar kita coba cek ternyata ini putus ya teman-teman ya untuk kumparan yang kumparan yang ini dapat yang sini itu putus nah ini putuskan sini bagus coba nanti kita solder dulu mudah-mudahan koilnya ini tidak bermasalah atau tidak selamat menikmati ya 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 Oke ini sudah selesai kita solder habis ini coba kita uji dulu kita uji dulu ya teman-teman ya mudahan ini berhasil ya wak kita tes wak kabelmu VAA tadi dapat mana pak dikronnya BGWD makanan mau makan sebagainya kebudinya dapat ini aja oke teman-teman ini coba kita tes langsung kita langsungkan dari aki coba nah dia sudah bekerja ya teman-teman ya oke teman-teman jadi seperti itu ya cara mengatasinya syaratnya yang penting sepulnya itu tidak terbakar atau tidak shot kalau cuma putus saja kita masih bisa mengakalinya seperti itu jadi kalau sudah bagus kita bisa langsung coba tes pasang di unitnya baik teman-teman ini kita pasang ya kebetulan posisinya agak sembunyi nih teman-teman ya oke teman-teman ya ini sudah selesai dipasang coba kita hidupkan Bismillahirrahmanirrahim denger ya teman-teman ya suara kontaknya ya Bismillahirrahmanirrahim ternyata aki nya yang ngedrop teman-teman oke teman-teman ya sabar dulu aki nya masih ngedrop kita tes dulu tinggal ngopi-ngopi dulu sambil itu lihat bosnya tuh mantap bos mudaku ini cos Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah hidup teman-teman berarti kita servis tadi berhasil teman-teman ya kita cek juga ya teman-teman ya alternaturnya ini ngisi ya teman-teman ya ini posisi nggak digas 26 volt berarti diangisi teman-teman ya oke teman-teman sampai disini tutorialnya mudah-mudahan bermanfaat terima kasih yang sudah menonton dan terima kasih juga teman-teman yang sudah mendukung channel saya saya ucapkan banyak terima kasih sampai jumpa di video saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam alat berat selamat menikmati